Halo teman-teman, di video kali ini saya ingin bagikan tutorial bagaimana cara mendesain di smartphone menggunakan aplikasi SparkPost dari Adobe. Sebenarnya untuk mendesain di handphone itu, ada dua aplikasi yang menurut saya recommended dan sangat mudah digunakan yaitu yang pertama Adobe SparkPost dari Adobe dan juga dari Canva. Tapi kalau Canva itu berbayar dan kalau di SparkPost itu gratis. Hanya saja kalau misalnya kita ingin membeli atau menggunakan template yang sudah jadi, itu bisa membeli dan juga ada yang gratisannya juga. Dan bagaimana cara menggunakannya? Itu sangat mudah sekali. Dan sebelum kita masuk ke tutorialnya, saya pengen teman-teman untuk subscribe dulu channel ini dan juga nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk support untuk channel ini biar lebih berkembang ke depannya. Dan sekarang langsung aja kita ke tutorialnya. Oke, sebelum masuk ke aplikasinya, teman-teman download dulu aplikasinya di App Store ataupun di Play Store ya. Dan kalau sudah download, baru masuk ke aplikasinya. Dan ketika masuk, nanti teman-teman akan diminta untuk membuat akun Adobe. Nah, teman-teman buat aja dulu di situ, menggunakan alamat email. Kemudian setelah jadi, baru login dan baru bisa menggunakan aplikasi ini. Nah, kalau misalkan sudah, di sini teman-teman akan melihat tampilan awal itu template-template yang bisa kita gunakan secara gratis ataupun berbayar. Nah, kalau misalkan ada tanda kuning ini, ini artinya berbayar. Dan kalau yang tidak ada tanda kuning ini, berarti gratis ya. Kalau saya sih biasanya menggunakan aplikasi ini, itu buat dari awal ataupun pakai template yang sudah ada. Nah, misalkan hari ini saya mau membuat mengenai Maulid Nabi, karena hari ini hari Maulid Nabi untuk Rewal Nusantara seperti ini. Kita buat menggunakan create dari awal ataupun menggunakan template yang sudah jadi. Misalkan kita ketikan aja masjid. Seperti ini ya. Teman-teman bisa pilih template yang sudah ada. Nah, misalkan kita gunakan ini ya. Kita edit. Kemudian, di sini ada watermarknya dan watermarknya ini bisa dihilangin. Lalu kita juga bisa merubah ukuran dari template yang sudah ada ini menjadi misalkan saya inginnya berbentuk kotak. Nah, seperti ini. Oke. Ataupun gambarnya ini bisa diganti juga. Gambar dari template ini. Misalkan saya sudah menyiapkan gambarnya di sini. Saya pakai ini. Kalau sudah, langsung kita misalkan edit gambar yang ini. Dan ini bisa kita seleksi menggunakan select multiple namanya. Jadi kita bisa seleksi di drag aja ke ini. Di blocking. Baru kita next. Nah, ini bisa kita kecilkan ataupun besarkan. Saya mau kecilkannya. Misalkan seperti ini. Si gambar ini pun bisa kita edit. Gambarnya misalkan saya agak ingin dibuat agak gelap. Di sini ada filter-filternya banyak ya. Bisa digunakan sesuai selera. Dan juga gambarnya bisa kita edit. Warnanya. Misalkan kontrasnya. Saya ingin buat. Dua satu aja deh. Dua dua. Saya ingin buat agak gelap tapi juga agak sedikit terang. Gimana itu maksudnya? Ini gitu deh. Sesuai selera aja sih. Yang penting objek tulisannya kelihatan. Gambarnya juga kelihatan. Sedangkan saya daunnya juga dikurangi. Oke. Misalkan saturasinya. Ini kecerahan cahaya ya. Kita tambahkan. Misalkan 17. Kemudian ini panas atau dinginnya. Teman-teman pengen terlihat biru atau agak ke oran-oran. Kalau saya kita buat kasih sedikit aja ke oran-oran. Dan ini serpent. Jadi untuk ketajamannya. Kita kasih tiga aja. Kalau udah. Selanjutnya. Di sini teman-teman bisa menambahkan logo ya. Logo, icon, video juga bisa ditambahkan. Text, image, kemudian sticker. Itu bisa ditambahkan ke sini. Dan misalkan saya ingin menambahkan gambar. Gambar logo dari relawan santara. Oke. Ini saya akan kecilkan. Kalau pengen mengecilkan tinggal di scale aja ya. Nah, cara memindahkan juga gampang. Bisa di mana saja. Misalkan di sini. Nah, kalau misalkan cara memindahkannya itu kurang enak ya. Karena ini kan nggak simetris ya. Nggak pas gitu. Bisa menggunakan adjust. Di sini menggunakan nudge namanya. Jadi bisa kita geser seperti ini. Seperti itu ya. Kalau udah. Done. Lalu setelah itu juga kita bisa menambahkan text. Textnya kita masukkan alamat web dari relawan santara. Oke. Nah, kalau sudah. Bisa kita tempatkan di sini. Disesuaikan dengan brand guideline-nya. Jadi, saya tempatkan seperti contoh yang saya kasih lihat di awal tadi. Kita block ininya. Kita pindahkan. Kemudian ini kita pindahkan ke sini. Nah, sudah. Nah, text ini teman-teman bisa edit juga warnanya. Misalkan menjadi ada font. Fontnya akan diganti. Bisa. Ada banyak. Ataupun pengen mendownload font yang ada di adobinya. Di sini teman-teman juga bisa download fontnya. Adobe font. Misalkan di sini saya mau menggunakan warna hitam. Dan di sini juga bisa dikasih efek. Efek seperti. Jadi, ada warna putih-nya. Ini edit warnanya bisa di sini juga. Misalkan ini, ini kurang putih ya. Saya buat jadi putih banget. Seperti ini. Oke. Dan ini bisa kita seleksi lagi. Diarki simetris. Kita multiple. Kita block. Kemudian kita buat align. Seperti yang ini. Nah, dia akan jadi simetris. Ini kita main di kita. Biar simetris. Nah, seperti ini. Dan saya akan menembakkan lagi super grafis di sini. Dari logonya. Kita tambahkan lagi logo ya. Atau kita duplicate aja ini. Duplicate. Kalau sudah, kita geser. Dan scale-nya kita besarkan. Nah, kita geser ke sini. Kita besarkan lagi. Seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah. Selanjutnya, saya mau menambahkan teks lagi. Yaitu tulisan selamat molit nabi. Oke. Saya udah nyiapin teks-nya sih. Oke, di sini. Nah, saya akan buka aja ini. Ini bisa kita edit. Jadi seperti ini. Oke. Dan ini bisa kita atur. Langenya. Tata kanan atau tata kiri. Seperti ini. Kemudian spasinya juga bisa kita sesuaikan. Seperti ini. Dan di sini saya mau edit lagi teks-nya. Dengan memasukkan. Robil Awal. Kita edit. Dan kita masukkan. Kita scale. Nah, seperti ini. Dan gambar ini saya delete aja. Karena saya gak akan pakai. Dan kalau misalkan dirasa masih kurang cocok. Ini saya akan berubah font-nya. Menjadi sesuai dengan selera yang saya inginkan. Misalkan pakai font-nya. Font ini misalnya. Lalu kita scale-nya kita kecilkan. Skill-nya kita kecilkan. Oke. Ini misalnya kita taruh agak atas sedikit. Oke. Dan ini juga kita kecilkan. Ini kita taruh di sini. Dan juga ini bisa kita kasih. Nah, spasinya ini kurang ke bawah dikit. Lalu kita kasih. efek shape. Efek shape. Shape seperti ini. Tapi warnanya saya akan berubah menjadi warna. Sesuai dengan. Brand gate lainnya. Itu. Warna. Oren. Oke. Kalau sudah. Ini juga saya mau ganti menjadi warna. Shape lagi. Menjadi warna. Kuning. Oke. Dan ini kita ganti ke warna putih. Nah, seperti ini. Jadi agak terlihat jelas. Text-nya. Nah, seperti ini. Kita geser lagi. Kita block aja deh. Kita block. Kita block. Kemudian kita alay. Nah, dia akan rata. Seperti ini. Dan selanjutnya saya juga akan menambahkan text lagi. Tapi semacam kutipan dari Al-Quran. Biar lebih padat gambarnya. Oke. Langsung kita masukkan text lagi. Oke. Seperti ini. Dan ini kita ratakan ke. Kiri. Nah, seperti ini. Dan kita kecilkan size-nya. Kita seleksi lagi sama yang di atas. Biar smith is. Kita block. Next. Dan kita ratakan ke kiri. Jadi, sama ratanya. Seperti ini. Dan ya. Desainnya sudah jadi. Mudah banget. Untuk membuat desain di Spark Post ini. Dan teman-teman bisa mengaplikasikannya di desain teman-teman sendiri. Sesuai dengan selera teman-teman ya. Bisa menggunakan template yang sudah ada dari aplikasinya. Atau membuat sendiri. Berkreasi. Sesuai dengan selera teman-teman. Dan kalau misalnya sudah. Kita langsung export aja. Save image. Nah. Otomatis gambar akan tersimpan di. Gallery. Foto. Seperti ini. Sudah. Begitu aja teman-teman. Untuk tutorial. Cara menggunakan aplikasi Spark Post. Di smartphone. Dan. Saya. Sangat. Terbantu sekali. Dengan adanya aplikasi ini. Sehingga saya bisa membuat. Turnmail di Youtube. Ataupun desain-desain di. Story Instagram. Itu menjadi lebih mudah. Dan lebih. Keren tentunya. Sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bentuknya. Sesuai dengan selera. Seperti itu. Oke. Segini aja teman-teman. Untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat videonya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan like kalau suka dengan videonya. Dan jangan lupa untuk share juga. Video ini ke teman-teman. Biar teman-teman lainnya bisa. Menggunakan. Aplikasi Spark Post ini. Di smartphone-nya. Dan cukup segini video kali ini. Dan sampai jumpa. Untuk video-video selanjutnya. Daaah. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax